Oke, Salam Kung Fu. Saya Martin ya, saya Pimpinan Pergurangan Energi Alam Semesta ya. Kami belajar Kung Fu Baji di sini, Aldirang Chang. Kita representatif dari grup santung, baji santung, asal istriasi, baji ujung, riset baji busung santung ya, di bawah pimpinan Gremaster Wei Jiru. Ya ini Kung Fu atau Jen Fu biasa orang bilang, ini menunjukkan bahwa orang yang megang ini ya merupakan resmi dari aliran mereka gitu ya. Saya dikasih sama Gremaster Wei Jiru buku ini dan nggak semua orang dapat sih ya. Mungkin ada yang dapat juga yang kalau di Indonesia saya belum tahu ada yang pegang juga apa enggak. Ini juga menunjukkan bahwa kita tuh punya akses ke dalam aliran itu untuk belajar ke mana-mana. Oke. Untuk mendapatkan seperti ini ya biasanya harus ada yang kenalin ya. Seperti sifu kita dikenal sama Gremaster dia bawa kita ke sana ngenalin ya. Terus kita ada semacam Paiso ya. Paiso itu kalau di kita sih ini sebenarnya. Jadi Anda iya iya boleh belajar, boleh belajar dengan grup kita. Tapi Anda Paiso itu adalah pintu masuk di mana Anda tuh boleh belajar beberapa ilmu-ilmu ilmu-ilmu tertentu seperti itu. Yang biasanya nggak dibuka sama Gremaster. Semarangan maksudnya semua orang boleh belajar seperti itu. Jadi Paiso Anda akan dianggap sebagai bagian bagian dari keluarga besar. Anda punya akses ke mana-mana. Belajar dengan siapa aja di dalam situ dengan izin guru Anda dan dengan izin si Gremaster ini. Tapi itu fungsinya Paiso sih. Jadi kita mengikat diri dengan mereka sebagai satu keluarga seperti itu. Dan biasanya kalau orang yang sudah di Paiso itu mereka nggak boleh belajar aliran lain yang dari bela diri yang sama. Dan biasanya Sang Gremaster yang mengharapkan itu benar-benar orang yang puris ya. Orang yang nggak belajar bela diri saya sama sekali kecuali misalnya kalau saya Paci ya Paci. Tapi saya belajar bela diri lain. Jadi pertama saya berarti bukan penerus resmi. Jadi tolong yang di benarkan persepsi itu kalau ada manut saya penerus resmi karena saya pegang ini dan saya anggota keluarga tidak seperti itu. Saya cuma orang yang belajar dan bagian anggota keluarga itu saya bukan penerus apalagi penerus resmi, apalagi momen. Bukan seperti itu. Jadi saya hanya orang praktisi biasa yang belajar seperti guru saya. ini hanya menunjukkan bahwa kita merupakan representasi aliran itu. Seperti itu aja. Dan kita merupakan anggota keluarga dan saya boleh belajar kemana aja. Sama di dalam keluarga itu. Ini isinya satu bab adalah kurikulum resmi umum. Ya ada beberapa yang tidak dicantumkan di sini. Biasanya itu mainan keluarga ya. Istilahnya mainan keluarga. Jadi hanya keluarga dalam yang diajarin. Kalau di kita ada namanya rova, ada tombak seperti itu juga nggak diajarin ya. Kalau sama orang luar. Tapi kalau sama keluarga diajarin. Karena ada teknik khusus yang mereka percaya itu adalah teknik Dewa tombak di Suwen. Nah seperti itu rata-rata orang luar saya. Dan memang Bu Yud guru saya, Wei Hongbin, Wei Hongen, Grandmaster ini dua. Wei Hongbin, ayah dari Grandmaster Wei Juru, dikenal juga sebagai Dewa tombak gitu. Setelah itu Grandmaster Wei Hongbin dan Wei Hongen. Ya Wei Hongbin terutama yang merupakan Abang sekaligus abang dari Grandmaster Wei Hongen. Mereka mengajarnya bersamaan adik kakak dan meninggalnya itu berdekatan. Karena ikatan batin mereka kuat setelah abangnya ini meninggal duluan. Adiknya setelah kemudian nyusul. Katanya sih kalau dalam riwayat itu kan adiknya itu stress dan sedih kehilangan abangnya ini. Mereka emang dekat ngajar bareng. Jadi Wei Hongbin dan Wei Hongen ini ngajar secara tutup. Wei Hongbin ini juga Grandmaster Wei Hongbin. Kakek Bu Yud saya belajar dari Grandmaster Dewa Padang di Qinglin. Kalau di Cina itu termasuk salah satu pendekar besar lah terkenal di sana. Seperti itu di Qinglin ini. Seperti itu. Jadi makanya ilmu tomat, ilmu pedang ini diajarkan secara tertutup oleh keluarga dalam. Mereka yang sudah di Paiso oleh Grandmaster Wei Juru. Ini ada beberapa negara, ada saudara-saudara saya juga ya. Seperti di Kanada di tempat-tempat lain yang juga belajar. Ya seperti itu. Oke. Tapi nanti lebih detailnya sejarah itu akan kita bahas nanti ya. Hari ini saya ingin membahas tentang penghormatan ya. Penghormatan dalam Kung Fu. Sekarang terjadi perdebatan ini. Zaman saya dulu belajar busu. Ada yang bilang, eh lo jangan hormat gini nih. Artinya nih buat sama yang senior ke junior. Ini kalau kita junior hormat ke senior harus kaji nih etikanya. Seperti itu. Nah. Itu. Saya kurang tahu tepatnya benar harusnya seperti apa. Tetapi. Saya diajarkan tradisinya seperti ini. Oleh kelompok baji saya disana. Dan juga oleh. Guru saya. Sufu. Li Yongjun. Li Yongjun adalah guru tai chi saya yang style ya. Yang style 103 ya. Dia merupakan murid dari Grandmaster. Sungbin di Sangsi. Dia penelusurni aliran Yang. Tradisinya itu seperti ini. Kalau yang diajarkan ke saya. Ada. Tiga bentuk umumnya. Dalam penghormatan. Seperti ini. Kedua seperti ini. Ketiga seperti ini. Nah ini kelihatannya. Kalau anda lihat dari depan ini. Kelihatan sama ini. Gini sama gini. Gak ada bedanya. Ya. Yang beda ini. Ya. Nah ini. Kalau. Jadi. Masih. Si Bang Siur. Sebenarnya. Dari mana sih asal mulanya gitu kan. Ada yang bilang ini kode. Saat penjajahan. Saat penjajahan. Bangsa Mancuri ya. Di Tiongkok. Kode pemberontakan. Bangsa Ming ini kan membentuk karakter Ming. Karakter Ming. Kalau di tulisan Tiongkok. Ini bulan. Ini matahari. Ming. Ming itu menunjukkan. Artinya. Ya. Cerdas lah. Brilliant. Bersinar. Seperti itu. Ya. Nah. Ini karakternya. Ada yang gini. Nah. Jadi ini. Kalau zaman dulu lah. Ya. Kayak gini. Hormat ya gini. Ya. Zaman-zaman kerajaan. Katanya sih ini. Saya kurang tahu. Sejarah juga simbang siur. Ini baru muncul setelah zaman dinasti Ming. Dan di film-film silat juga biasanya. Kalau yang kerajaan-kerajaan. Masih gini-gini. Hormatnya. Ya. Ya. Setahu saya ini gak ada hubungan juga sih. Sama. Cara sembah yang. Keyakinan tertentu ya. Ini hanya simbol penghormatan kode lah. Bahwa. Saya mendukung dinasti Ming. Saat itu. Saat. Oh ini berarti. Temen ini. Kalau hormat kayak gini. Atau gini. Salam. Kalau di film silat kita lihat kayak gini. Jadi. Tiga kategori itu apa. Gitu. Ya. Ini gak kelihatan nih. Jadi kita harus. Jelas gini. Gini. Ya. Lihat. Yang pertama gini. Ditutup. Ya. Jadi kalau ditutup gini. Ini. Saya diajarin. Kalau ini artinya saya hormat nih. Saya menutup kepalan saya hormat. Adanya saya friendly. Saya hormat. Kagum salut sama anda. Baru hormat. Nah ini ditutup gini. Tapi. Saya secara logika gak bisa ngeliat sih. Ini orang hormat. Semua nantang saya kayak gitu. Ya. Karena gak kelihatan jempolnya. Logikanya sih gitu sih. Tapi. Kurang tau aja. Kurang tau juga sih. Karena namanya tradisi ya. Kita. Sebagai orang. Dalam. Ya. Kita ikut aja artinya. Kayak gitu kan. Kedua. Gini juga. Kedua. Gini juga. Tapi ini dibuka gini. Lihat. Nah. Sekilas sih kelihatannya. Kalau dibuka gini. Kata sesuahnya. Ini adalah. Tanda ngajak duel. Ya. Biasanya hormat. Ini gak ada hubungan. Mau hormat dimana. Disini. Nah. Itu katanya gak ada hubungannya sih. Jadi. Kalau anda mau duel. Nantang duel. Menjajalah seseorang. Anda hormat. Gini. Dia akan tau anda akan ngajak duel. Lalu gini biasanya. Nah. Ayo. 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 Seperti itu. Nah. Gitu. Fight deh. Abis itu. Nah. Jadi. Kalau disini. Mungkin di Indonesia. Kita. Dunia Kung Fu gak begitu. Paham. Bedanya diri. Jadi gak kelihatan bedanya. Ada yang gini. Ada yang gini. Ada yang gini. Ya. Paling perdebatannya gini sama gini. Gitu kan. Yang sering saya lihat. Gitu kan. Nah. Ini kalau anda mau hormatin orang. Gini. Dikatuk. Takutnya dia ngeliat ikutin aja sih. Walau. Ya. Saya juga gak bisa lihat ini. Dia ngatuk apa. Dibuka mau nantang. Tapi kalau anda mau nantang orang. Ini dibuka gini. Nah. Ini kelihatan sedikit. Yoh. Maju. Nah. Gitu. Seperti itu. Terus. Yang gini apa. Nah. Ini kalau katanya sih. Ini umum sih. Kalau kita imleknya gini-gini. Terus misalnya. Asi angpao ke guru kita. Oh. Gini-gini. Oh. Selamat ya. Udah lahiran anaknya. Selamat ulang tahun. Ya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi perguruan. Ini kayak gini. Pai-pai. Namanya. Nah. Orang bilang. Nah. Jadi. Intinya sih. Tiga hal itu. Jadi kalau. Ke Tiongkok. Eh. Jaga-jaga aja. Eh. Kalau anda mau hormat ya gini. Gitu tuh. Kalau anda mau nantang ya gini. Buka. Nanti. Jangan salah. Nanti murtif. Apa. Orang misinterpretasi salam hormat anda. Anda mau hormat kayak gini. Bisa nanti diajak berantem gitu kan. Nah. Kayak gitu misalnya. Nah. Itu. Yang membedakan. Tiga cara hormat tadi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan sharing-sharing lainnya. Salam kompo. Tidak. Dereka. Dalam materi2-3-2. Dereka. Dereka.